Hingga Sabtu kemarin jumlah pengungsi dari ancaman erupsi Gunung Merapi terus bertambah saat ini menjadi 635 jiwa. Para pengungsi tambahan tersebut berasal dari dua desa dengan radius 3 km dari puncak Merapi, seperti Desa Ngargo Mulyo dan Desa Paten. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Magelang, Edi Susanto, mengatakan penanganan pengungsian akan menggunakan konsep Sister Village atau Desa Bersaudara. Konsep ini merupakan desa yang ada di kawasan rawan bencana Merapi berpasangan dengan desa penyangga. Namun demikian, evakuasi warga yang tinggal di radius 3 km dari puncak Gunung Merapi akan terus dilakukan BPBD Kabupaten Magelang. Upaya itu dilakukan sebagai langkah antisipasi hal yang tidak diinginkan jika terjadi erupsi Merapi. Di saat ini, jadi dari kemarin ada 677, kemudian ada penambahan 635 yang berasal dari Ngargo Mulyo, juga dari Baden bertambah. Itu diungsikan kemana saja, Baju? Ke Taman Agung, kemudian ada beberapa di tempat-tempat lain, karena sekali lagi, kemarin kan kita kapasitanya berkurang karena COVID-19 ini. Sehingga sekarang yang tadinya dilansang di satu gedung, sekarang sudah ada di empat gedung. Jadi ada empat titik sekarang? Sekarang semuanya ada tujuh. Terima kasih.